Hai semuanya, kali ini aku akan membahas rekomendasi serum retinol lokal. Tahun ini, sepertinya mulai booming pemakaian retinol dalam skincare di Indonesia. Karena ada beberapa produk skincare lokal yang baru rilis produk retinol mereka. Dulu, memang agak susah mencari serum retinol lokal. Sekarang kita akan kupas satu persatu serum retinol lokal yang bisa jadi pilihan kamu untuk menemani skincare rutin kamu sehari-hari. Di sini, aku akan bikin urutan bukan berdasarkan ranking produknya ya. Kamu tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Pada dasarnya, skincare itu hasilnya beda-beda tiap orang. Sebelum kita bahas serum retinol lokal, ada baiknya kamu tahu dulu apa sih itu retinol dan fungsinya. Retinol adalah turunan dari vitamin A. Skincare yang mengandung retinol memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, bahan aktif yang biasa ditemukan di cream cream anti-aging ini efektif bisa mengurangi kerutan halus, memperbaiki elastisitas kulit, dan yang kedua, yaitu memperbaiki produksi kolagen pada kulit dan mempercepat proses regenerasi sel kulit sehingga mengontrol jerawat di kulit kita. Sekarang kita akan bahas 4 serum retinol lokal yang bisa jadi pilihan kamu. Ayo kita bahas satu per satu produk tersebut. Yang pertama, ada Pond Skin Sec Retinol Serum. Ini adalah serum retinol pertama kali yang aku coba. Umumnya, skincare yang mengandung retinol bikin kulit jadi kering dan iritasi. Apalagi kalau kamu punya kulit yang sensitif. Serum ini tidak bikin kulit aku kering sama sekali, malahan sebaliknya. Bikin kulit aku kelihatan lembab pas bangun tidur. Ini berkat kandungan hyaluronic acid yang membantu melembabkan kulit aku yang ada dalam serum ini. Tekstur serum ini, dia itu kental berwarna putih seperti susu. Walaupun kental, serum ini tidak lengket sama sekali saat diaplikasikan di kulit. Serum ini cepat sekali meresap di kulit. Aku sudah bikin review khusus untuk produk Pond Skin Sec Retinol Serum ini. Kamu bisa cek di link description di bawah. Yang kedua, ada something level 1% retinol. Serum yang baru launching ini membuat aku sangat tertarik untuk mencobanya. Ternyata hasilnya lumayan cepat bereaksi di kulit. Bahkan aku baru pakai satu minggu aja, langsung berasa di kulit. Serum ini menggunakan enkapsulasi retinol. Sehingga kandungan retinol di serum ini lebih stabil dan dapat masuk hingga lapisan kulit yang terdalam. Hasil yang aku rasakan adalah jerawat cepat banget kempesnya. Kalau pakai serum ini. Kalau aku salah pakai skincare dan muncul beruntusan, produk retinol ini ngebantu banget ngilangin beruntusan tersebut. Serum ini juga tidak bikin kulit aku jadi kering dan tidak ada efek cekit-cekit saat pakai serum ini. Serum ini punya tekstur yang cair dan warnanya sedikit kuning. Karena tekstur yang cair ini nyaman banget dipakai di wajah kita. Karena langsung menyerap ke kulit dan nggak meninggalkan rasa lengket sama sekali. Serum ini dikemas dalam botol berwarna hijau agak berbeda dengan serum retinol lain yang biasanya dikemas dalam botol coklat. Ini sih nggak masalah. Yang penting retinol itu nggak kena cahaya langsung dan botolnya berwarna saja itu udah cukup ngelindungi retinol yang ada di dalamnya. Karena retinol ini kalau kena cahaya dia mudah sekali rusak. Dan tentunya dia nggak akan berefek di kulit kamu. Selain mengandung 1% enkapsulasi retinol, pada serum ini juga terdapat ceramide yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit. Dan terapitalidin dikampor sulponik acid yang berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan UVA. Yang ketiga ada Aposkin Miraculous Retinol Ampoule. Kalau kalian punya kulit yang sensitif dan kering, Aposkin Miraculous Retinol Ampoule ini bisa jadi pilihan terbaik untuk kulit kamu. Karena efek melembabkannya sangat terasa di serum ini. Aposkin Miraculous Retinol Ampoule ini merupakan ampoule lokal pertama yang menggunakan aktosom retinol yang mengandung 0,09% retinol aktif. Aktosom retinol inilah yang membuatnya menjadi retinol paling stabil. Selain itu, kerjanya juga bisa 15% lebih maksimal dibandingkan retinol khas pada liposom. Kalau biasanya retinol memberikan efek samping seperti kulit kering atau sensasi tingling saat kita mengaplikasikan serumnya, aktosom retinol memberikan efek samping pada kulit 50% lebih rendah. Serta penyerapannya ke dalam epidermis bisa 20% lebih optimal. Jadi kebayangkan bagaimana hasilnya kalau serum ini digunakan di kulit kita. Miraculous Retinol Ampoule ini mengandung aktosom retinol sebanyak 3% yang bekerja dengan meningkatkan regenerasi sel-sel kulit. Sehingga kulit kembali terlihat awet muda. Selain retinol, serum ini dilengkapi dengan peptide yang berfungsi untuk menstimulasi produksi kolagen alami pada kulit kita. Sehingga kulit terjaga kelembapan dan ketenyalannya. Kandungan vitamin E dalam serum ini juga membantu memulihkan kulit yang terbakar akibat paparan sinariupi serta memudarkan hiperpigmentasi. Jadi tentunya produk ini juga cocok buat kamu yang lagi mengalami masalah dengan noda-noda jerawat di kulit kamu. Yang keempat ada Putri Pio Retinol Serum. Putri Pio Retinol Serum ini mengandung retinol 1% berupa enkapsulasi retinol yang dapat membantu regenerasi sel kulit kita. Mengurangi kerutan, menghaluskan dan mengurangi sumbatan komedo serta mengandung serumite yang menghaluskan dan melembabkan kulit sekaligus. Serum ini bertekstur agak kental dengan warna putih susu. Awalnya aku pikir serum ini bakal lengket banget di kulit. Ternyata nggak sama sekali. Serum ini langsung meresap setelah kita aplikasikan di kulit dan nggak meninggalkan kesan lengket sama sekali di kulit. Dan hasilnya yang paling kerasa itu langsung banget kulit kita itu kerasa sangat kencang. Serum ini ngebantu banget ngempesin jerawat aku dan kemerahan bekas-bekas jerawat juga memudar dengan cepat. Jadi itu tadi 4 rekomendasi serum retinol lokal yang bisa kamu pilih untuk menemani skincare rutin kamu. Jika kamu berminat untuk membeli salah satu di antaranya, aku udah taruh link pembelian di description box di bawah. Tinggal kamu klik aja dan tentunya tokonya itu terjamin menjual produk-produk asli. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.